Dalam pelaksanaan TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati di Desa Taman Sari, anggota Satgas melakukan kunjungan ke pengusaha pengepul rosok. Hal itu membuat Sujoko terkesan karena usahanya dikunjungi anggota Satgas. Dalam waktu istirahat pengerjaan sasaran fisik pembangunan rumah tak layak huni program TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati, anggota Satgas menyempatkan waktunya mengunjungi usaha pengepul barang bekas. Mendapat kunjungan, Sujoko pemilik usaha terkesan. Sujoko bercerita awal mula bekerja sebagai pengepul lebih dulu, bekerja sebagai pencari rosok. Dengan niatnya yang kuat dan usaha yang keras dirinya menjadi pengepul rosok. Syukur ya dari TNI, ada program seperti itu untuk memajukan desa-desa membantu yang rendah untuk lebih mulia lagi. Terima kasih banyak. Berarti intinya sangat terkesan ya Pak di Kucing Bata ini? Iya, terkesan. Ini baru 9-10 bulan lah Pak. Ya dulu kan pernah ya kelilingan rosok terus saya kepingin mandiri sendiri gitu ya. Pengen menjalani perjalanan rosok gitu menegumi lah intinya. Sujoko berharap usaha rosoknya semakin berkembang dan laba yang didapat semakin banyak. Tim Liputan melaporkan.